Nah, Bapak sekalian Masalahnya adalah Kita tahu bahwa Al-Quran juga menjelaskan tentang Urusan makan Apa kata Al-Quran tentang makanan? Selalu kata-kata Yang disebutkan Allah disitu adalah halal Itu yang pertama Halal Maka kalau anda makan sesuatu pastikan Yang anda makan itu halal Ya Kenapa emang dok Urusan halal ini? Kalau anda masuk restoran Jepang Kalau gak ada logo halal, jangan masuk Serius Mungkin dia tulis no pork, no lard Gak ada babi, gak ada lemak Babi segala macem Tapi bisa jadi bumbunya kita gak tahu dari apa Masakan Jepang misalkan Atau masakan Cina misalkan Hati-hati loh Bahkan roti saja Itu bisa gak halal Ya Roti itu makanya tadi Perintah Al-Quran itu halal Kenapa? Urusan halal ini panjang ceritanya Kalau kita gak Gak disiplin gitu kan Jadi kalau misalkan nanti ngajak Keluarga makan Kalau macam masuk ke restoran Pastikan halal Ya Berarti dokter kalau saya Lihat masuk ke warteg Kira-kira perlu gak cari logo halal? Warteg sih gak lah Ya Warteg gak Padang gimana? Padang ya halal aja lah Ya Yang paling sehat di rumah makan padang apa? Gak tahu Di rumah kamar gak dua rujak Baik Jadi ibu sekalian Itu hal inti yang pertama Halal Oke Nah mulailah tadi Ya Hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi Oke Jadi sekarang ini kan Banyak banget tuh Minuman kekinian Makanan kekinian segala macem Makanan Korea segala macem Kalau gak halal Jangan makan Buang aja Serius Itu pun kalau Dikasih teman sekalipun Anda gak Gak apa ya Gak yakin Jangan makan Itu pesan saya pertama Ya Saya kadang kalau Dikasih sesuatu Saya gak halal Saya gak yakin halal Saya buang Serius Pernah suatu hari Saya beli satu roti Bapak ibu kalau sebut mereknya tahu Roti ini dulu gak halal Saya kebablasan beli roti itu Lalu Apa namanya Sampai rumah Saya inget-inget Yang segala macem gitu kan Iya gak halal Lalu muncul was-was Khawatir Ya saya buang Ya Harus begitu Kita tegas Gitu kan Itu yang pertama Nah Yang kedua Perintah Al-Quran Tentang makanan ini Ini apa Toyib Baik Ya itu perintahnya Baik itu apa Ya baik itu gini prinsipnya Semakin asli dia Semakin alami dia Semakin bagus untuk anda Itu aja Contohnya begini ya Saya contohkan Dengan sebuah slide Nah ini Ini pisang Ini pisang apa nih Pisang 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 raja Pisang raja kan gak digoreng Anggaplah ini pisang batu Atau pisang uli lah misalkan Pisang apa Kepok Kalau disini mungkin kepok Coba lihat Antara di atas Sama di bawah Yang di atas Ketika masih asli dia Belum diapapain Kalorinya Untuk 100 gram Ya Itu 89 kalori Saja Gak banyak Banyak amat Sebenarnya Tapi ketika sudah digoreng Berubah menjadi Hampir 252 Bayangin Kalau orang Misal nih Misal Lihat Kebiasaan orang zaman dulu Sama zaman sekarang Beda bu Bapak ibu kita Biasanya kalau dulu Makan pisang Pisangnya rebus Tehnya tawar Iya kan Sekarang Semua pengen manis Karena hidup sudah Begitu pahit Buat sebagian orang Ya Akhirnya apa Yang terjadi Pisangnya digoreng Bahkan waktu digoreng pun Tepungnya pun Dikasih gula pasir Lagi supaya manis Betul Habis makan pisang Atau lagi makan pisang Dia dikasih minuman Teh manis lagi Ya Akhirnya apa Tubuhnya Meraung-raung Meronta-ronta Ya Atau mungkin dia Capek gitu loh Sebenarnya Munculan Masalah-masalah Ketaseimbangan Contohnya begitu Ketaseimbangan 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 Terima kasih.